Ini sebenarnya mirip dengan program pengamunan pajak atau TK Amnesty. Salah yang utama adalah ada pembayaran PPH final. Nah, kalau dulu namanya di program pengamunan pajak atau TA, kita sebut TA, itu adalah uang tebusan ya. Kalau di sini adalah namanya PPH final. Hai kaum pajak, berjumpa kembali di POTEX 402, POTEX Kekinian untuk Masa Depan. Seiring berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, diantaranya mengatur kebijakan mengenai program pengungkapan sukarela. Program ini sudah berlangsung sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 dan akan berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2022. Seperti apakah program pengungkapan sukarela ini? Apa saja syarat yang harus dipenuhi dan apa manfaat yang akan diperoleh ketika kita mengikuti program ini? Bersama saya, Mulyati dan Yanni Asari, penyuluh pajak KPP Pratama Tanggerang Barat, di kesempatan POTEX kali ini akan mengungkapnya secara tuntas, jelas, dan lugas. Kawan pajak, inilah POTEX episode program pengungkapan sukarela. Mas Yanni, saat ini kan ada sebuah kebijakan yang sedang happening sekali ini Mas, yaitu program pengungkapan sukarela atau PPS. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan PPS ini Mas? Oke, baik Kak Muli dan juga kawan pajak sekalian. Jadi, program pengungkapan sukarela ini Kak Muli atau PPS yang kita sebut seperti itu adalah pemberian kesempatan kepada kawan pajak ya, kawan pajak yang belum melaporkan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya, diberikan kesempatan untuk melaporkan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela melalui pembayaran PPH final berbasis pada pengungkapan harta atau aset. Itu, kawan lebih Kak Muli. Oke, jadi di kebijakan ini kawan pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang belum dilaporkan berupa penghasilan yaitu berbentuk harta gitu kan ya Mas ya. Nah, untuk mengikuti program PPS ini, apa saja syarat yang harus dipenuhi? Baik, Kak Muli dan kawan pajak sekalian. Jadi, syarat utamanya sebenarnya satu Kak Muli. Ini sebenarnya mirip dengan program pengungkapan pajak atau TK Amnesty. Syarat yang utama adalah ada pembayaran PPH final. Nah, kalau dulu namanya di program pengungkapan pajak atau TA, kita sebut TA, itu adalah uang tebusan ya. Kalau di sini adalah namanya PPH final. Nah, di sini untuk PPS itu dibagi dua kebijakan. Ada dua ya Mas? Dua kebijakan. Apa saja itu? Yaitu kebijakan satu. Kebijakan satu ini apa? Kebijakan satu adalah untuk pengungkapan harta atau aset yang belum dilaporkan, yang masih belum dilaporkan. Jadi, masih ada yang terjejar atau belum dilaporkan. Di dalam SPH, TK Amnesty atau pengampunan pajak. Artinya, untuk perulian harta tahun 85 sampai 31 Desember 2015. Itu, basicnya. Untuk orang pribadi maupun badan ex-peserta TK Amnesty atau pengampunan pajak. Oke, sebelumnya sudah mengikuti TA. Kemudian, yang kebijakan kedua. Kebijakan kedua ini, yang basicnya adalah untuk orang pribadi saja. Untuk orang pribadi saja. Jadi, saya tegaskan hanya untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, untuk perulian harta tahun pajak 2016 sampai 2020. Yang belum dilaporkan di SPT 2020 atau di rentang SPT 2016-2020 tadi, Kak Muli. Jadi, basicnya atau basisnya adalah pengungkapan harta. Ini PPS. Nah, saat sebelum berlakunya kebijakan PPS ini, ketika Direkturat Jenderal Pajak menemukan harta yang dianggap sebagai penghasilan. Nah, ini perlakuannya seperti apa, Mas Yanni? Baik. Mungkin melihat pada harta yang belum dilaporkan, tapi ditemukan oleh DJP gitu ya. Baik. Jadi, kita bisa mereverse kepada ketentuannya dulu atau regulasinya, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dan juga peraturan pemerintah No. 36 tahun 2017 atau yang biasa sebut pas final ya. Pas final gitu ya. Jadi, dalam hal masih ada harta yang belum diungkap di TA, artinya rentang harta perulian 85 sampai 31 Desember 2015 dan DJP menemukannya, maka akan dikenakan PPH final. Tarifnya berapa, Tungan? Tarifnya lumayan gede nih. Yaitu untuk badan 25 persen, untuk BP orang pribadi 30 persen, dan BP tertentu 12,5 persen. Dan masih ditambah lagi sanksi 200 persen. Gede sekali. Besar sekali ya. Besar sekali ya. Itu untuk yang, apa namanya, 2015 atau sebelumnya. Nah, bagi untuk harta 2016 sampai 2020, maka dikenakan tarif sesuai dengan Undang-Undang Ocak Penghasilan dan juga sanksi administrasi ya, Muli. Jadi, dua-duanya sangat berat. Sangat berat ya. Tarifnya tinggi-tinggi ya. Dengan program pengungkapan sukarela ini kan, ini kan merupakan kesempatan yang diberikan. Nah, pastinya tarifnya sangat ringan ya, Mas. Bisa nih, Mas, diceritakan. Berapa besar sih tarif yang diberikan? Baik. Jadi, kalau kita melihat pada Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang HPP itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yang Kak Muli tadi sudah sampaikan, diundangkan tanggal 29 Oktober 2021, di mana di dalamnya ada satu klaster, yaitu klaster PPS, itu memang tarifnya lebih murah. Lebih rendah lah, saya bilang gitu. Lebih rendah dibandingkan dengan sanksi yang wow tadi, yang gede tadi gitu ya. Jadi, tarifnya berapa aja sih? Oke, saya jelaskan satu persatu, Kak Muli ya. Karena tadi ada dua kebijakan, tarifnya pun dibagi dengan dua klasifikasi tadi. Jadi, di tarif untuk kebijakan satu, kembali lagi, kawan wajah, kebijakan satu adalah pengungkapan untuk perulian harta sampai dengan 31 Desember 2015. Itu ada tiga tarif. Tarif yang pertama adalah 11%. Nah, 11% itu untuk siapa? Ya, untuk apa? Yaitu untuk deklarasi luar negeri. Tapi tidak dibawa ke Indonesia, atau tidak repatriasi. Jadi, punya harta di luar negeri, tapi tidak dibawa ke Indonesia. Hanya dideklarasikan aja. Hanya diakui saja. Contohnya, suatu kawan pajak punya apartemen nih di Singapura. Tapi gak mungkin dibawa ke Indonesia dong. Nah, itu tarifnya adalah 11%. Nah, tarif yang kedua untuk kebijakan satu adalah 8%. Itu untuk apa? Yaitu untuk harta di luar negeri yang dibawa atau direpatriasi ke Indonesia, dan juga deklarasi dalam negeri. Itu 8%. Dan yang tarif ketiga untuk kebijakan satu adalah 6%. 6%. Jadi, kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Nah, 6% ini untuk deklarasi dalam negeri, maupun repatriasi dalam negeri, namun diinvestasikan ke dalam tiga instrumen investasi yang dibutuhkan. Bisa berupa SBN, hilirisasi, sama renewable energy. Tiga itu. Nah, itu untuk kebijakan satu. Nah, untuk kebijakan dua nih, Mas. Nah, untuk kebijakan dua, kawan pajak saya ingatkan kembali, kebijakan dua ini adalah perulian harta 2016 sampai 2020 ya. Kembali lagi ya. Berarti ada tiga tarif juga. Sama. Sama dengan kebijakan satu. Tapi besarnya beda tarifnya. Tarif yang pertama adalah 18%. 18% itu untuk deklarasi luar negeri. Hanya dideklarasikan, tapi tidak dibawa. Bawa atau dipratriasi ke Indonesia. Itu 18%. Tarif yang kedua adalah 14%. Yaitu untuk deklarasi dalam negeri, maupun repatriasi dalam negeri. Repatriasi luar negeri ke Indonesia. Sorry. Saya ulangi tadi. Untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi. Berarti dibawa ya? Dibawa ke Indonesia. Itu adalah 14%. Dan yang tarif terakhir untuk kebijakan dua adalah 12% ya Pak Beli ya. Tolong dikoreksi juga kalau saya salah ya. Jadi 12% itu untuk deklarasi dalam negeri. Aset deklarasi dalam negeri dan repatriasi yang diinvestasikan ke dalam tiga investasi lagi. Yaitu SPN, Lirisasi, dan Renewable Energy. Oke. Berarti memang tarifnya di sini lebih rindu. Nah, kita bisa bandingkan dengan tadi. Dengan tadi kan jauh lebih rendah. Jauh lebih ringan lah gitu ya. Ringan-ringan. Nah, selain tarif yang ringan nih yang diberikan, manfaat apa saja yang diperoleh ketika kawan pajak mengikuti program PPS ini? Oke. Kawan pajak perlu tahu ini. Nah, apa sih manfaatnya kalau ikut PPS? Pasti ada manfaatnya nih gitu ya. Jadi, untuk kebijakan satu, kebijakan satu tadi ya, jadi kawan pajak ketika ikut PPS, maka terhindar dari sanksi pasal 18 ayat 3 undang-undang TA, yaitu yang 30, 25, 20,000 plus sanksi 200% tadi aman. Dan juga datanya dilindungi ya. Datanya dilindungi. Oh, jadi kebijakan data ya. Kemudian untuk kebijakan dua, ketika ikut kebijakan dua, OP-OP ya, warna-warna perbadi, itu tidak diterbitkan ketetapan untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Kecuali apabila ada pemotongan pemungutan yang sudah dipotong-dipungut, tapi belum di-store. Tetap harus di-store. Dan juga sama, dilindungi datanya. Ini adalah amanat undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perbajakan. Jadi jangan khawatir kawan-kawan ya, dilindungi rahasiaan datanya. Gitu, Kak Moli. Bermanfaat banget kan? Bermanfaatnya banyak sekali, iya. Nah, kemudian nih, tadi kan di awal Mas Tiani bilang ya, untuk PPS ini, persyaratannya adanya pembayaran PPH final. Iya, betul. Nah, ini bagaimana cara menghitung PPH final yang harus dibayarkan? Oke, baik Kak Moli. Jadi ini sedikit lebih mudah daripada TK Amnesty dulu ya. Kalau TK Amnesty dulu kan manual ya. manual gitu ya, dokumen seperti Excel ya, atau CSV gitu ya. Kalau ini nanti online, Kak Moli ya. Nanti online. Jadi, ngitung PPH-nya pun mudah. Mudah. Yang pertama adalah tarif tadi ya. Tarif, tiga tarif di kebijakan satu sama tiga tarif di kebijakan dua dikalikan dengan yang kebijakan satu adalah harta bersih. Harta bersihnya? Nah, harta bersih untuk kebijakan satu adalah harta dikurangi dengan utang-utang yang diperkenankan sesuai dengan undang-undang TA. Ini kebijakan satu, undang-undang TA. Tentunya yang kawan XTA masih ingat dong, masih ingat insya Allah. Gitu. Untuk kebijakan dua, untuk kebijakan dua nanti sama sebenarnya, tarif dikalikan dengan harta bersih. Cuma, hartanya bersih ini adalah harta dikurangi dengan utang pokok. Utang pokok yang terkait dengan perulian aset tadi. Jadi, dua-duanya baik kebijakan satu maupun kebijakan dua, utangnya terkait dengan perulian harta yang diungkap. Ya, diungkap tadi. Jadi, gitu. Dan nanti mudahnya adalah karena ini online, nanti online Kak Muli, itu nanti tarifnya pun bisa terjenere di Oh, langsung. Otomatis ya. Di formulir online-nya nanti atau elektroniknya tadi Kak Muli. Jadi, nggak begitu susah sih. Karena nanti langsung terjenere hitung-hitungannya gitu. Begitu Kak Muli. Oke. Nah, sekarang, bagaimana nih Mas? cara untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Kan tadi dibilang tidak manual ya. Iya, betul. Nah, ini caranya seperti apa Mas Gianni? Baik, Kak Muli. Jadi, kawan pajak sekalian, sebagaimana kita ketahui Direkturan Jenderal Pajak terus-menerus untuk menambah layanan secara online atau elektronik berkaitan juga dengan apa namanya, kondisi COVID juga ya. Jadi, kondisi COVID itu ketika banyak orang nggak boleh banyak moving gitu ya, atau persentuhan dengan orang lain, maka PPS ini, saya sebut tadi ya, secara online. Bagi kawan pajak yang sudah terbiasa menggunakan layanan di Jibo online, akun ya, itu ya di situ tempatnya. Tempatnya adalah di akun di Jibo online masing-masing. Seperti pelaporan SPT tahunan ya? Belum tahu kan kalau ada PPS, ya. Jadi, silakan kawan pajak akses di Jibo online masing-masing, kemudian klik menu profile atau profile ya, kemudian tambahkan untuk menu sub-menu, ya, akses atau menu PPS. Nah, dengan begitu akan muncul menu PPS-nya. Nanti, Kak Muli, prosesnya adalah, ya, prosesnya adalah pertama adalah download e-form. E-formnya untuk PPS, diisi, kemudian setelah selesai, dikirim dengan kode verifikasi, membuat kode billing di dalam akun yang sama, jadi nggak perlu buat billing. Kode billing otomatis juga. Betul, bisa di-generate di dalam akun yang sama, di PPS itu, ini untuk meminimalisir kesalahan KJS atau kode jenis pajak maupun kode jenis restoran. Yang terakhir adalah mengirimkan SPPH tadi menjadi SKR. Seperti SKTA lah, tapi ini online semuanya, online semuanya. Jadi tentu enak kan ya, tentu lebih mudah. Jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalaupun masalah, masih ada kebetulan, Kak Muli, bisa dibetulkan. Jadi bisa mengajukan SPPH pertama, SPPH kedua. Kalau ada yang salah ya, kawan pajak bisa melakukan pembentulan SPPH, eh sorry, SKT. Atau mungkin pada saat pengajuan SPPH pertama masih terdapat harta yang ketinggalan nih. Bisa, bisa jadi, betul. Bisa lagi ya, mengajukan SPPH berikutnya. Betul, menambah lagi ya. Betul, betul Kak Muli, seperti itu. mungkin untuk menghindari kesalahan atau seperti apa, ini kan tarifnya flat ya, Mas Yanni ya? Flat. Flat. Berarti segera aja ya, melakukan benar, program ini ya. Betul. Oke, oke, nah yang terakhir nih, Mas Yanni, di podcast kali ini, mungkin ada pesan yang mau ingin disampaikan sama Mas Yanni. Baik, kawan pajak sekalian. Jadi, ada beberapa pesan nih, Kak Muli, bagi kawan pajak sekalian yang ingin memanfaatkan PPS ini, yang pertama adalah PPS ini kan berbatas waktu. Dan singkat sekali, kawan pajak, seperti yang disampaikan oleh Kak Muli tadi, 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Artinya, tidak perlu kita menunggu batas akhir gitu ya. Nanti trafiknya juga melambat atau mungkin kelupaan, kelupaan. Nanti kalau udah lewat, nggak bisa lagi memanfaatkan PPS ini. Maka, segera mungkin dari awal, ayo, kita memanfaatkan PPS ini. Kemudian, yang kedua adalah ketika kawan pajak sudah mendapatkan SKET, sudah mengirim SPPA menjadi SKET ya, kawan pajak jangan lupa ya, jangan lupa bagi yang repatriasi maupun yang investasi tadi, ada kewajiban untuk melakukan laporan realisasi repatriasi dan juga investasi. Nanti untuk investasi malah ada, Kak, di dalamnya di Jepang Online itu untuk lapor secara online e-reporting investasi namanya. Oh gitu? Iya, jadi kawan pajak nggak usah susah-susah pakai manual. Semua serba online kawan pajak. Nggak perlu ke kantor pajak. Cukup pakai jajet masing-masing aja, laptop, PC, silakan. Dan yang terakhir ya, terakhir untuk panduan, untuk panduan pengisian ini, kawan pajak bisa mengakses ya atau membuka akun resmi YouTube di Jepang Online ada tutorialnya nih. Jadi YouTube-nya di Jepang Pajak RI kawan-kawan dengan query aplikasi program pengungkapan Sukarela. Nanti akan dijelaskan ada video tutorial oleh awal sampai akhir. Dan satu lagi informasi saya hampir kelupaan nih Kamuli, hampir kelupaan KPP Tangerang Barat kawan-kawan kawan pajak selalu atau secara rutin mengadakan edukasi terkait PPS ini. Berupa berupa kelas pajak nih Kamuli. Kelas pajak khusus PPS. Jadi sebenarnya nggak ada PPS aja sih banyak ya. Tapi khusus PPS ini kelas pajaknya rutin setiap hari Rabu pukul 10 Kamuli. Pukul 10 lewat Zoom ya. Untuk pendaftarannya gimana nih Mas? Nah kawan pajak jangan khawatir silahkan buka Instagram kami Instagram Pajak Tangebar nanti ada feed atau flyer terkait dengan PPS di situ ada link untuk pendaftaran registrasinya. Saya kawan pajak bisa akses untuk registrasi ada link Zoomnya sekalian di dalamnya. Langsung ikut kelas pajak. Boleh kok ikut berkali-kali boleh. Katanya sekali belum kelar nih. Boleh nggak ikut kelas lagi? Silahkan tidak masalah. Terbuka untuk umum. Itu Kamuli dari saya. Baik Mas Yanni terima kasih banyak ya untuk penjelasannya. Sama-sama Kak. Baik kawan pajak jangan lewatkan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program pengungkapan Sukarela ini. Ungkapkan saja biar hati lega. Sampai di sini dulu podcast kami kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di podcast kami berikutnya. Podcast POTEC 402 POTEC Kekinian untuk masa depan. POTEC Kekinian Bermanfaat. Terima kasih. sub indo by broth3rmax